I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, I believe in the Holy Spirit. Yang paling belakang selum, selum, itu kurang kuat, selum, selum, saya mau tanya kita tolong jawab kuat, berdoa itu gampang kok susah, berdoa itu penting atau tidak, yakin, betul-betul yakin, kalau begitu saudara menikmati kehidupan doamu setiap hari dengan baik, kenapa suara mulai turun, kita ulang, berdoa itu penting atau tidak, berdoa gampang atau susah, apakah saudara menikmati kehidupan doamu, untuk banyak orang doa itu paling beban dalam hidupnya, kalau tidak percaya, ada orang yang paling cerewet di kalabahi sini, tapi kalau kita bilang Bapak, sebentar Bapak doa makan, ini misi barang suju, betul, di kalabahi ada, di alor ada, dia fam apa, ini anak kata kesasi dorang, kalau kita bilang, eh sebentar kau doa di muka, dia datang, dia doa cepat-cepat, terus dia pulang, dia tanya di bukawan, tadi saya doa maiku tidak, betul, itu anak kata kesasi ada di sini, dia pakai baju warna putih, oke, baik, karena itu saudara-saudara, Tuhan Yesus mau kasih tahu, karena doa itu penting, karena doa itu harus dilakukan, maka dia kasih tahu, kalau yang kau mau berdoa, ada tiga hal utama yang harus ada duluan dalam pikiran dan dalam hidupmu, baru kemudian engkau berdoa, satu, dengar, kalau engkau mau berdoa, dia mau kasih tahu, satu, jangan berdoa seperti orang munafik, tahu munafik? Coba angkat tangan yang munafik, turun tangan, munafik itu di muka omong lain, di belakang, di sini ada, dia majelis atau jemaat, dong mulai buat tuduh ini, munafik itu di muka baik sekali, di belakang, di alor ada, nah itu, ada kebiasaan orang-orang dulu, ketika mereka mau berdoa, mereka menggelar tikar di pinggir jalan, berdoa sekeras-kerasnya supaya dilihat oleh orang, orang, Tuhan Yesus bilang, kalau engkau berdoa seperti itu, engkau telah mendapatkan upamu, engkau telah mendapat apa? Kalau engkau mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kenapa Tuhan suruh masuk kamar? Rumah orang Yahudi itu hanya ada satu kamar tidur, Berapa kamar? Jadi kalau Tuhan suruh masuk kamar, itu berarti doa itu privat betul, doa itu pribadi sekali, kenapa saudara ini kemudian menjadi penting? Kamu yang akan berdiri dan berdoa bagi banyak orang, harus sudah selesai hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam kamar tidurmu, amin, Siapa yang mau berdiri untuk berdoa bagi banyak orang, hubungan pribadi dengan Tuhan sudah selesai di mana? Di mana? Tetapi kalau hubungan pribadi dengan Tuhan belum selesai di kamar, jangan coba-coba maju untuk berdoa kasih banyak orang, karena itu namanya apa? Munah! Yang Munafik ada di sini, Laki-laki atau perempuan? Coba tunjuk! Aktor saja! Oke! Pertama Tuhan bilang apa? Kalau engkau berdoa jangan seperti apa? Yang kedua dia kasih tahu, kalau engkau mau berdoa, ingat baik-baik, ingat baik-baik, jangan bertele-tele, jangan apa? Jangan apa? Kenapa jangan bertele-tele, saudara? Karena relasi itu lebih penting dari kata-kata. Relasi itu lebih penting dari? Ada banyak orang terlalu memperhatikan kata-kata, sampai lupa membangun relasi dengan Tuhan. Padahal yang lebih penting itu adalah relasi, bukan kata-kata. Amin, saudara-saudara, saya mau kasih saudara, kalau saya dengan Bapak ini kami dua ada relasi, kami dua saling kenal, saya jalan kaki, Bapak Tuhan naik motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta dia berhenti, tanpa saya minta, karena kami dua punya relasi. Tapi kalau kami dua tidak saling kenal, kami dua tidak ada relasi, saya jalan kaki, Bapak Tuhan naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti juga, tapi dia tanya, oh Jekopak, relasi lebih penting dari kata-kata. Amin, Ketiga, ketiga, Tuhan Yesus mau kasih tahu, kalau kau berdoa, taruh duluan dalam pikiran dan perasaanmu, taruh kuat-kuat dalam pikiran dan perasaanmu bahwa, Tuhan tahu, bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu kau tidak? Tuhan tahu kau tidak? Tuhan tahu kau tidak? Nah kenapa kau berdoa sama ke Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu kau tidak? Lalu kenapa berdoa sama ke Tuhan tidak tahu? Kesalahan terbesar dari banyak pendoa adalah, dia kira dia doa habis baru Tuhan mulai bekerja. Kadang-kadang dia kira doa itu bendera star, jadi kita bilang Tuhan mulai Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara demi nama Tuhan Yesus, jauh sebelum saudara berdoa, Tuhan telah bekerja bagi saudara. Jadi siapa yang mau berdoa, itu sebuah keputusan, untuk dia masuk ke dalam apa, yang sebenarnya Tuhan sudah kerja jauh-jauh hari. Karena itu, berdoa lah begitu rupa, sampai menemukan apa yang Tuhan Allah mau, dan bukan apa yang kau mau. Amin. Amin. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is to be in love.